Saya juga lahir dari seorang TKI, saya datang di Hongkong tahun 1991 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu kehormatan bagi saya ketemu Bapak Chandra Dan kali ini aku mau berbincang-bincang sedikit aja Mau nanya-nanya kiat suksesnya Bapak Chandra itu kira-kira Apa sih pesan-pesan yang bisa diberikan untuk kita khususnya para TKI yang ada di Hongkong Silahkan Pak Oke teman-teman, just for information, siapa sih Bapak Chandra? Bapak Chandra adalah mantan TKI yang sekarang sudah sukses di Hongkong Kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, kalian bisa langsung kunjungi YouTube channel Bapak Chandra Hongkong Halo semuanya, salam kenal bagi yang belum kenal Nama saya Chandra, saya juga lahir dari seorang TKI Saya datang di Hongkong tahun 1991 Ya, tahun 1991 Kemudian saya merubah visa saya tahun 1997 Dan saya mendapatkan visa residen itu di tahun 2000 Saya lupa-lupa ingat, kurang lebih tahun 2000-an lah ya Setelah itu saya bisa usaha sendiri di Hongkong Jadi ketika saya mulai merimpis, saya juga mulai dari pedagang asongan Ya, pedagang asongan Pedagang asongan, jadi saya juga Karena tidak punya modal ya Jadi benar-benar saya mulai dari Jero Waktu itu saya jual nasi Nah, kenapa saya bisa jual nasi? Karena kepikiran dong, pasti orang mau butuh makan kan Akhirnya saya datang ke restoran Indonesia Kemudian saya tawarin Bolehkah saya minta nasinya, saya bantu jual Dan caranya nanti kalau laku, saya bayar Jadi waktu dulu tuh keurusan surat-surat itu nggak seperti sekarang ya Bapak? Lebih mudah dahulu atau bagaimana? Maksudnya surat-surat ganti residen Oke, mengenai ganti residen, sebetulnya saya rasa di setiap negara, semua negara ya Kalau kita mau invest ya Saya rasa tiap-tiap negara membuka pintu untuk kita Ya, mau ke Singapura, mau ke Malaysia, mau ke Hongkong, mau ke Taiwan, mau ke Makau Atau negara-negara Eropa, Amerika, asal kita ada uang Kita bisa mendapatkan residen Oke, terima kasih Terus dulu Bapak itu pertama buka tukur dulu atau langsung ada pengiriman uang ini Bapak? Pertama, apa dulu yang dirintis setelah tadi kan jadi asongan Setelah itu apa yang membuat Bapak itu bisa membuat sebuah usaha tersendiri? Nah, modal utama saya waktu itu adalah kejujuran Nah, ingat, modal utama catat ya, modal utama kejujuran Ya, karena saya percaya setiap orang yang jujur, pasti semua orang pasti suka Ya, nah, ketika saya pertama kali menerima kiriman uang Sebetulnya tanpa saya sengaja Tanpa saya sengaja, karena ada Mbak-Mak ya, sesama TKI Minta tolong menitip uang ke saya, supaya uangnya dikirim ke Indonesia Waktu itu karena saya punya waktu ya, saya punya waktu sehingga ya, saya nggak punya pemikiran bahwa ternyata melalui Mbak itu menjadikan sumber rejeki saya Pembuka jalan, pembuka jalan, ya kita nggak pernah tahu ya Ya, dari sana Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya tulus ya, saya tulus membantu mereka dan nggak ada biaya Ya, nggak ada biaya Jadi caranya mereka titip ke saya, uangnya ya saya bawa ke bank Saya waktu itu seingat saya, saya bawa ke BNI, saya bawa ke Miaga Ya, sesuai dengan permintaan mereka Akhirnya dari situ Bapak mulai dikenal, dititipin teman semakin banyak, semakin lama semakin banyak gitu ya Bapak? Ya, saya dikati ya, kok makin lama, kok makin banyak nih, makin lama, kok makin banyak Loh, saya mulai berpikir nih, saya mulai berpikir bagaimana supaya saya bisa mendapatkan keuntungan Iya, iya, iya Saya mulai berkutip ke situ, tapi cara saya tetap, saya mengambil keuntungan itu dari selisirnya Ongkos kirim saya gratis, masih tetap gratis Dan saya dikenal sama DKI itu dimulai tahun 1993, Mbak Iya Sampai 2006, ya, bisnis saya di bawah jembatan itu Iya, di bawah jembatan Victoria, Pak Oh, di bawah jembatan Victoria, Pak Mungkin Mbaknya belum datang, jadi kan nggak tahu Ya, Mbak Henny belum tahu lah, Nadine nggak kenal ya Iya, 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 cuma kita tuh mengenal Bapak hanya melalui sosial media Iya, dan jangan lupa Bapak Chandra juga memiliki YouTube, YouTube-nya namanya Iya, Chandra Hongkong Chandra Hongkong, jadi Bapak Chandra tuh punya channel YouTube juga, jadi kalian ya mampir dan kalau ingin tahu lebih jelasnya silahkan aja langsung ke Chandra Hongkong Kenapa saya masih YouTube, tahu nggak, Pak? Oke, kita tanya-tanya Bapak Chandra ternyata kenapa bisa masuk YouTube Mau nggak, Pak? Oke, saya sedikit membagi cerita kenapa saya bisa masuk YouTube Sebetulnya saya ini orang tua zaman dulu, ya, orang tua zaman dulu belajar ketingin menyelesaikan diri dengan keadaan sekarang Iya, iya, iya Nah, susah loh, pertama susahnya gini, nggak mudah bagi kita mau bicara di depan kamera Iya, iya, iya Nggak mudah loh, iya kan Iya Jadi saya belajar, jadi belajar, saya belajar, tujuan saya sebetulnya saya ingin supaya nama saya itu bisa dikenal lah oleh semua TKI Iya, karena saya lahir sebagai seorang TKI Iya, iya Bapak, sudah lama, tujuan utama saya di situ masuk YouTube Tujuan utama masuk YouTube ternyata seperti itu ya, teman-teman Iya Kalau teman-teman mau belajar YouTube gratisan boleh langsung datang aja ke komunitas YouTube berhongkong Kita punya komunitas, Bapak Iya, 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 nanti gabung ya, gabung ya Iya, boleh, boleh kita setiap komunitas YouTube berhongkong itu menyediakan apa? Nek, komunitas YouTube berhongkong itu ada namanya belajar gratis Dari setiap hari Minggu kita itu selalu ada di Wancai, dibawa ... apa itu? Di Imigrasi, bawah imigrasi, setiap hari Minggu ya jam 11 sampai selesai Dan setiap malam Rabu, Rabu malam kita itu ada Zoom, Bapak Bersama Kak Sandro Kalau Bapak berkenan kita bisa Kita belajar bersama Jadi kita sharing Gimana ngedit video Gimana kalau kita itu ada masalah Mengenai action Mengenai segala sesuatu Mengenai peryoutupan Itu bisa ikut gabung di komunitas Youtuber Hongkong Dan selain itu kita juga ada program baru Bapak Oh iya? Program barunya kita itu mengadakan Backing kelas Kita belajar backing Dan itu adalah minfai Bukan cincin Itu nanti akan ada tanggal 5 ini Ini bahasa Kantonis kan udah pasti ya Iya Jangan lho 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 Bagus Bagus Ini mungkin bagi penonton yang ada di Indonesia Wah ini luar biasa lho Saya tanpa sengaja Kebetulan di dalam acara 17-an seperti tadi Dia mendapatkan hadiah Ketemu dia Kenal dia sekarang ini Jadi tanpa sengaja nih Ya 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 Tuh kan Ya Oke Dan nanti waktu baking kelas itu juga free Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung itu boleh banget Dan nanti yang akan yang membawakan itu saya dengan Kak Diana Kak Diana oke Ya jadi nanti kalau teman-teman itu ingin bergabung di baking Jadi membuat roti ya Karena kan suka membuat saya kan suka baking Maka pembah itu kan saya bikin jajanan gitu Jadi program-program dari komunitas kami itu banyak banget Terus kita tuh juga sering live T Cape ric borderline Jadi misalnya kita akan melukkannya taką Now hati yang tidak asking Dan kita lagi kmalui dan akan bergakung Oh oke Dan kita akan berlap Dan akan Dan akan Dan akan Dan akan Dan jsem Dan akan Bagaimana kita bisa melakukan pengalaman yang terbaru? Luar biasa, Youtube ini sangat bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa, saksikan Youtube Mbak Heni untuk selanjutnya. Saya serang sekali loh, ini masih muda loh, hebat loh. Jadi, jika Bapak melakukan pengalaman, kita bisa melakukan pengalaman yang terbaru. Kita bisa melakukan pengalaman yang terbaru, kita bisa melakukan pengalaman yang terbaru. Oke, boleh, boleh, nanti kapan-kapan undang saya. Salam kenal bagi teman-teman yang ada di dalam komunitas ini, sampai ketemu. Kalau hari Minggu ada waktu, silahkan datang ke kampung, kita ngobrol-ngobrol bareng. Oke, terima kasih Bapak sekali. Sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, bye. Saya pulang dulu, terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Sukses ya. Terima kasih Bapak.